Adat istiadat yang terjadi hampir di setiap daerah Dan itu adalah adat istiadat yang dilarang di dalam agama kita Karena itu adalah unsur kesyirikan Itu adalah kesyirikan Hasilnya diserpa kepada teman-teman Terima kasih kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lampai Channel Insya Allah SWT Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel Berbagai manfaat Pada kesempatan kali ini ya Sahabat Lampai Channel Kita akan membahas lagi terkait dengan adat istiadat Yang di dalamnya itu mengandung kesyirikan Supaya yang tentu tahu Walaupun memang Hukum asal adat kebiasaan itu Adalah boleh Sampai datang nas-nas Yang melarang adat tersebut Ya itu hukum asalnya Boleh Karena Terkait dengan adat kebiasaan Pada dasarnya itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus Karena sudah keterusan dilakukan Maka itu menjadi adat istiadat Nah dengan adat tersebut Kita harus benturkan Kita hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah Dalam bentuk pelarangannya bagaimana Dan dalam bentuk pembolehannya Seperti Seperti apa Nah disini Saya kira mungkin Hampir setiap daerah Terkait dengan adat yang kita akan bahas disini Apakah dia mengandung kesyirikan Ataupun tidak Antum saksikan secara keseluruhan Supaya Antum tahu Antum melihat Bagaimana penjelasannya Penjelasannya nanti Terkait dengan dalil-dalil Nah disini Sahabat Lampai Channel Ada Sebuah Kejadian ya Terkait dengan Pelepasan Makanan-makanan Buah-buahan Yang dibaca-bacakan Di dalam air Entahlah apa Kalau Kalmi bertanya-bertanya Diterkait dengan orang-orang tua Yang mereka melepaskan Kejadian-kejadian Hal-hal seperti begini Katanya Untuk memberikan makan Kepada penunggu Lautan Penunggu air Ataupun dan yang lainnya Sebagai Sebab Untuk mereka itu terhindar Dari musibah itu Yang mereka Mereka sampaikan Dan juga yang berikut adalah Mereka tanya berbagi rezeki Ya Berbagai rezeki Nah bagaimana Rezeki yang mereka bagikan Kita akan bahas ya Kita akan lihat disini Ayo sama-sama menyaksikan videonya 30 detik Ayo Ini ya Sekelompok orang Ya ada seorang bapak juga Yang melepaskan Makanan-makanannya Di sungai ini Sahabat Lampai Channel Ini mereka muslim Mereka Mereka muslim Ya Antum sudah menyaksikan tadi Bagaimana perbuatan mereka Yang merupakan Adat kebiasaan Itu adat istiadat Yang terjadi Hampir di setiap daerah Dan itu Dan itu adalah Adat istiadat Yang dilarang Di dalam agama kita Karena itu adalah Unsur kesyirikan Itu adalah kesyirikan Mereka ketika menolak balah Menolak musibah Mereka Melepaskan sesuatu di air Di sungai Bahkan ada juga yang Bersabar Bersabar Bahkan itu Semakin akan Mengangkat Derajat mereka Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Namun ketika musibah Yang Allah berikan Mereka kembali Kufur Inna adabila syadid Kita tahu Bahwa siksaan Allah Sangat lapidi Nah terkait dengan Yang itu kita melihat Yang kedua tadi Yaitu Terkait dengan musibah Yaitu tentunya Selain dari Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Disana juga adalah Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa Karena banyaknya Kemaksiatan Dan kesyirikan Yang merajalela Kesyirikan ini Sebagai adat Kebiasaan Yang mereka lakukan tadi Melepaskan Sesuatu Makanan Itu Dengan alasan Itu adalah Melepaskan Musibah Berdasarkan arus air Yang mengalir Jadi air itu Membawa semua penyakit Atau di laut Memberikan makan Buah-buahan Hasil rezeki Atau buah-buahan Yang mereka panen Lepaskan di laut Katanya memberikan makan Juga kepada ikan-ikan Tidak ya Ikan itu tidak makan buah Ya Ikan itu memakan daging Ya Walaupun memang ada juga Yang makan buah Tapi itu mungkin Ikan yang sudah kelaparan Ya Kemudian Yang di laut itu Apa ya Yang di laut itu Adalah jin Ya tempatnya Tempatnya jin Pada dasarnya Mereka memberi makan Kepada Kepada jin Apalagi melepaskan Kepala kerbau Dengan niat-niat yang lain Inilah yang mengantarkan musibah Mengantarkan tsunami Mengantarkan gempa Nah Hal yang kita bahas Yang kita lihat tadi Bahwasannya terkait dengan Pelepasan-pelepasan tersebut Itu adalah Kesyirikan Dan itu dilarang dalam Islam Adat istiadat Yang dilarang di dalam Islam Kenapa? Mari kita lihat Kesyirikan itu adalah Satu hal yang Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mereka Mau Mau melepaskan Terlepas dari Kesyirikan Terlepas dari musibah Mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan menghanyutkan Sesuatu Ya Karena air juga itu Makhluk Allah Allah yang menciptakannya Makhluk Allah Tidak mampu Menyelamatkan Seseorang Dari Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala Tapi langsung Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahaya Kesyirikan itu Sangat-sangat Berbahaya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Terkait dengan Kesyirikan Sesungguhnya Kesyirikan itu adalah Sesuatu yang Sangat besar Ya Sesuatu Yang sangat besar Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni Dosa Kesyirikan Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni Dosa selainnya Ya Dosa 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 selain Kesyirikan Masya Allah Kesyirikan itu adalah Hal yang sangat Yang sangat besar Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah Di zaman rasulah Rasulah diutus Karena banyaknya Berhala-berhala Yang mereka melakukan Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menolak musibah Yang tergantung Di kaabah Kurang lebih 360 patung Ya Mereka Menyembeli Untuk berhala-berhala tersebut Agar mereka Terhindar dari musibah Padahal musibah Semuanya itu datangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita Dari Dari musibah Ya Hindari kesyirikan Hindari kebidaan Hindari terkait dengan Kemaksiatan InsyaAllah Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akan diturunkan kepada kita Semuanya Dalam sebuah negeri tersebut Apabila mereka bersyukur Ya subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalameen